Saudara saudariku yang terkasih Pace Ebene Selamat Pesta Santa Maria Magdalena Pada hari Pesta Santa Maria Magdalena Marilah kita renungkan kehidupan dan teladan Dari sang-santa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Kristiani Santa Maria Magdalena dikenal sebagai salah satu pengikut setia Yesus Kristus Dan merupakan saksi hidup dari berbagai peristiwa penting dalam Injil Hal pertama yang bisa kita renungkan adalah Tentang cinta kasih dan pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada Santa Maria Magdalena Meskipun ia pernah hidup dalam dosa dan penuh kesalahan Yesus dengan penuh belas kasihan tidak pernah menyalakannya Sebaliknya, dia Yesus menerima dan mengasihi Maria Magdalena dengan sepenuh hati Dari pengalaman Santa Maria Magdalena Kita belajar bahwa apapun keadaan kita Apapun keadaan dosa dan salah kita Ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang penuh belas kasih Segala dosa-dosa kita pasti akan diampuni Selain itu, kita boleh renungkan tentang peran wanita dalam pelayanan dan pewartan kerajaan Allah Maria Magdalena adalah salah satu wanita yang menemani Yesus dalam pelayanannya dan bersaksi tentang kebangkitannya Ia menunjukkan bahwa gender bukanlah halangan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah Dan melayani dengan setia Kita harus menghargai peran dan kontribusi setiap individu Tanpa memandang gender dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini Pesta Santa Maria Magdalena juga mengajarkan kita Tentang ketabahan dan kesetiaan dalam menghadapi cobaan hidup Maria Magdalena adalah salah satu dari sedikit orang Yang tetap berada di sisi Yesus saat penyalibannya Ia tidak meninggalkannya meskipun semua murid lainnya bersembunyi karena ketakutan Dari keberanian dan kesetiaan Maria Magdalena Kita diajak untuk tetap teguh dalam iman Dan menghadapi segala cobaan dengan keyakinan yang kuat Akhirnya kita renungkan tentang arti sungguh-sungguh mencari Yesus dalam hidup kita Seperti Maria Magdalena yang dengan tekun mencari Tuhan Setelah kematiannya Marilah kita juga mencari Tuhan dengan segala aspek kehidupan kita Mencari Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita Carilah dia dalam doa Dalam sabdanya Dan dalam setiap tindakan kasih Baik yang kita lakukan terhadap sesama Maupun yang sesama lakukan Kepada kita Percayalah bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati Dia akan menyatakan dirinya kepada kita Pada Pesta Santa Maria Magdalena Mari kita mengambil kesempatan Untuk merenungkan tentang cinta kasih Pelayanan, ketabahan, kesetiaan Dan pencarian Tuhan dalam hidup kita Semoga kita dapat mengambil teladan Santa Maria Magdalena Dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang ia hidupi Yang ia perlihatkan dalam hidup kita sehari-hari Tuhan memberkatimu Terima kasih telah menonton!